Selamat datang di channel Bapak Toto Kali ini kita melanjutkan serial aplikasi persediaan untuk menu transfer keluar pemakaian barang atau penjelahan barang ke masyarakat atau penjual belikan Kita masuk ke penjelasannya yaitu transaksi keluar untuk pemakaian yaitu pemakaian habis pakai penjualan atau penjelahan ke masyarakat atau bahan khusus Nama menunya transaksi keluar pemakaian Diskresifin menunya menu ini digunakan untuk mengimput pengeluaran barang persediaan pada tahun anggaran berjalan karena pemakaian oleh satker penjualan, penyerahan kepada masyarakat yang sejak awal memang diniakan akan diserahkan kepada masyarakat atau penda dan penyerahan bantuan sosial Dokumen sumbernya yaitu dokumen permintaan barang persediaan ataupun barang atur semisalnya Validasinya masih terdapat sisa barang persediaan yang akan dilakukan pemakaian jadi harus ada saldonya di barang tersebut Validasi urutan tanggal transaksi atas barangnya sejenis tidak bisa sisi tanggal transaksi jadi urutannya berdasarkan tanggal transaksi karena modulnya Vivo kemudian sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya jadi kalau kita mau impor 2 hari berarti Januari harus sudah ditutup kita lari ke menu saktinya yaitu sakti persediaan transaksi keluar pemakaian kemudian kita rekam tanggal dokumennya kita masukkan ini kita contohkan 31 Januari saja nomor buku tanggal bukunya kita samakan tanggal dokumennya kemudian kita klik tombol tambah kemudian kita cari nah ini sudah terdapat dampar barang yang masih ada saldonya contohnya stick note kecil kita coba kita keluarkan stick note kecil ini sebanyak 6 buah jadi saldo barangnya langsung otomatis jadi 4 buah dan kita simpan kalau masih ada transaksi yang ingin di input kita tambahkan saja kemudian kita cari kemudian kita kata HVS folio oke kali marim nah ini satu dokumen sumber terdiri dari dua dua barang kalau misalkan lebih dari dua barang ini tinggal ditambah lagi ini kita contohkan dua barang saja kemudian selesai apakah Anda yakin menyimpan ya data berhasil tersimpan ini disini sudah terdapat transaksi pemakaian persediaan yang tertanggal 31 Januari 2022 sekian terkait tentang tutorial transaksi keluar persediaan di bagian pemakaian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih